Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama semuanya Jadi hari ini aku menjelaskan Kementerian Senebang Nyur Adita Mata publik tanah air digemparkan oleh berita yang sangat mengejutkan Rahasia besar yang telah terpendam selama 24 tahun Dalam hidup Happy Asmara Mulai terkuat Penyanyi berbakat asal ke diri ini Selama 2 dekade lebih telah menjalani hidupnya dengan misteri Hari ini akan kita ungkap fakta apa yang sebenarnya terjadi Selama 24 tahun Hendro Siswantoro dan Dwi Yuslianti Yang selama ini dikenal sebagai orang tua kandung dari Happy Asmara Ternyata mereka telah menyembunyikan fakta yang selama ini ditutupi dari Happy Asmara Rahasia ini hanya diketahui oleh keluarga terdekatnya saja Dan semuanya tutup bolut selama hampir 24 tahun Dalam pikiran netizen Maktin tampaknya memiliki sesuatu yang sangat rahasia Tentang siapa sebenarnya orang tua kandung dari Happy Asmara Mata publik tanah air digemparkan oleh berita yang sangat mengejutkan Rahasia besar yang telah terpendam selama 24 tahun dalam hidup Happy Asmara mulai terkuat Penyanyi berbakat asal ke diri ini selama 2 dekade lebih telah menjalani hidupnya dengan misteri Hari ini akan kita ungkap fakta dan yang sebenarnya yang telah terjadi Happy Asmara yang selama ini dikenal dengan senyum manisnya dan juga suara emas yang memukau Rupanya menyimpan kisah yang sangat pribadi Selama 24 tahun Hendra Siswantoro dan Dwi Yuslianti yang selama ini dikenal sebagai orang tua kandung dari Happy Asmara Ternyata mereka telah menyembunyikan fakta yang selama ini ditutupi dari Happy Asmara Rahasia ini hanya diketahui oleh keluarga terdekatnya saja dan semuanya tutup mulut selama hampir 24 tahun Sebuah fakta mengejutkan Hendra Siswantoro dan Dwi Yuslianti yang selama ini dikenal sebagai orang tua Happy Asmara Ternyata bukanlah orang tua kandungnya Informasi ini ramai di media sosial Berita gosip ini pun mengguncang banyak orang yang telah mengikuti perjalanan karir dari Happy Asmara Netizen mulai berasumsi yang berani Netizen yang maha benar pun mencurigai tentang peran dari Makten Dalam menggenggam kunci rahasia di balik misteri ini Yah, Makten orang yang selama ini dekat dengan Happy Asmara menjadi sorotan dalam spekulasi ini Banyak orang heran ketika Makten menggantikan peran dari Hendra Siswantoro dan Dwi Yuslianti Untuk mengantar Happy Asmara ke acara DA4 Yang digelar pada 7 November 2016 Dan ditayangkan tertunda oleh Indosiar pada 18 Januari 2017 Netizen ini bertanya-tanya mengapa justru Makten yang mendampingi Happy Asmara Lalu kemana Hendra Siswantoro dan Dwi Yuslianti Kejadian ini memang terasa aneh bagi sebagian orang Dalam pikiran netizen, Makten tampaknya memiliki sesuatu yang sangat rahasia Tentang siapa sebenarnya orang tua kandung dari Happy Asmara Dalam sebuah sudut ruangan yang tenang, Makten duduk di dekat Happy Asmara Dia telah berusaha keras untuk menjaga rahasia yang begitu penting bagi Happy Meskipun dia mencoba keras untuk tidak mengungkapkannya dengan kata-kata Namun tatapan matanya mengungkapkan segalanya Tatapan mata Makten mengisyaratkan perasaan yang begitu mendalam Terdapat kekhawatiran yang dalam, kepedulian yang tulus dan bahkan sedikit kegelisahan yang tersirat Mata Makten adalah jendela ke dalam hatinya dan mereka tidak bisa berbohong Sebuah misteri yang tersembunyi begitu lama akhirnya terungkap Dan kehidupan pribadi Happy Asmara tampaknya jauh lebih kompleks dari yang pernah diketahui oleh publik Meskipun identitas orang tua kandung Happy Asmara belum terungkap Pengungkapan ini memunculkan banyak pertanyaan tentang alasan dibalik rahasia ini Dan apa arti sebenarnya dari keluarga dalam kehidupan Happy Asmara Keputusan untuk menjaga rahasia tentang orang tua kandungnya mungkin memiliki alasan yang mendalam Dan ini menambah lapisan misteri dalam perjalanan hidupnya Banyak orang heran ketika Makten menggantikan peran mamanya untuk mengantar Happy Asmara ke acara Dangdut Akademi 4 Mereka bertanya-tanya mengapa lebih memilih Makten daripada mamanya Keputusan ini memang terasa aneh bagi sebagian orang Dalam sebuah sudut ruangan yang tenang Makten duduk di dekat Happy Asmara Dia telah berusaha keras untuk menjaga rahasia yang begitu penting bagi Happy Meskipun dia mencoba keras untuk tidak mengungkapkannya dengan kata-kata Namun tatapan matanya mengungkapkan segalanya Tatapan mata Makten mengisyaratkan perasaan yang mendalam Terdapat kekhawatiran yang dalam, kepedulian yang tulus dan bahkan sedikit kegelisahan yang tersirat Mata Makten adalah jendela ke dalam hatinya dan mereka tidak bisa berbohong Happy Asmara merasa nyaman dengan kehadiran dan juga dukungan dari Makten Tatapan matanya memberikan kepastian bahwa Makten adalah seseorang yang bisa diandalkan dalam menjaga rahasia dan perasaannya Meskipun kata-kata mungkin tidak pernah terucap Tetapi dalam tatapan matanya Happy Asmara merasakan kehadiran sejati dan juga dukungan penuh dari Makten Seiring berjalannya waktu Penggemar setia dan masyarakat luas akhirnya diberi pandangan yang lebih mendalam Kedalam kehidupan pribadi Happy Asmara Banyak yang kagum dan terkejut dengan kekuatan dan tekadnya menghadapi rintangan dan cobaan Yang mungkin tak pernah terfikirkan sebelumnya Mengajarkan bahwa dibalik gemerlapnya sorotan Setiap individu memiliki kisah yang mampu menyentuh hati orang lain Terbongkarnya rahasia Happy Asmara juga mengingatkan kita akan pentingnya memberikan dukungan dan pengertian kepada setiap individu Kita tak pernah tahu betapa beratnya beban yang mereka pikul Dibalik senyuman dan prestasi yang mereka raih Kisah ini menjadi pengingat bahwa di tengah gemerlapnya dunia hiburan Kemanusiaan tetap menjadi aspek yang tak boleh kita abaikan Dengan terkuatnya rahasia ini Happy Asmara bukan hanya menjadi penyanyi dan artis yang diidolakan Tetapi juga menjadi simbol keberanian dan inspirasi bagi banyak orang Yang mungkin tengah menghadapi perjuangan dalam kehidupan mereka sendiri Kisahnya menunjukkan bahwa ada kekuatan di dalam setiap individu Untuk menghadapi masa sulit dan akhirnya muncul menjadi sosok yang lebih kuat dan juga bijaksana Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!